Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum memasuki materi hasil kelompok saya yang berjudul Variasi Bahasa terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan nama saya Lis Dayanti dengan N1 D119029 Jurusan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya. Langsung saja kita ke materinya Mungkin seperti yang telah kita ketahui bahasa merupakan salah satu sarana komunikasi yang sangat penting bagi masyarakat. Adapun variasi atau ragam bahasa merupakan bahasa pokok dalam studi sosial linguistik sehingga ketidaklaksanaan mendefinisikan sosial linguistik sebagai cabang linguistik yang berusaha menjelaskan ciri-ciri variasi dan menetapkan korelasi ciri-ciri variasi bahasa kemasyarakatan Pembahasan pertama yaitu hakikat variasi bahasa dalam pandangan sosial linguistik bahasa tidak saja dipandang sebagai gejala individual tetapi merupakan gejala sosial sebagai gejala sosial bahasa dan pemakaiannya tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor linguistik tetapi juga faktor-faktor non-linistik faktor-faktor non-linistik yang mempengaruhi pemakaian bahasa seperti di bawah ini yang pertama ada faktor sosial status sosial tingkat pendidikan umur tingkat ekonomi jenis kelamin dan sebagainya yang kedua ada faktor-faktor situasional siapa berbicara dengan bahasa apa kepada siapa kapan dimana dan mengenai masalah apa yang berikutnya penyebab adanya variasi bahasa berapa penyebab adanya variasi bahasa adalah sebagai berikut yang pertama adalah interferensi cair 1994.266 memberikan batasan bahwa interferensi adalah terbawa masuknya unsur bahasa lain ke dalam bahasa yang sedang digunakan sehingga tampak adanya penyimpangan kaedah dari bahasa yang digunakan itu bahasa daerah menjadi proporsi utama dalam komunikasi resmi sehingga rasa cinta terhadap bahasa nasional terkalahkan oleh bahasa daerah alwi dkk 2003.29 menyatakan bahwa banyaknya unsur pengutan dari bahasa jawa misalnya pemerkayaan bahasa indonesia tetapi masuknya unsur pengutan bahasa inggris oleh sebagian orang dianggap pencemaran keaslian dan kemurnian bahasa kita hal tersebut yang menjadi sebab adanya interferensi yang kedua ada integrasi selain interferensi integrasi juga dianggap sebagai pencemar terhadap bahasa indonesia cair 1994 titik 267 menyatakan bahwa integrasi adalah unsur-unsur dari bahasa lain yang terbawa masuk dan sudah dianggap diperlukan dan dipakai sebagai bagian dari bahasa yang menerima atau yang memasukinya proses integrasi ini tentunya memerlukan waktu yang cukup lama sebab unsur yang berintegrasi itu telah disesuaikan baik lafalnya ejaannya maupun tata bentuknya yang ketiga ada ahli kode dan campur kode cair 1964 titik 267 menyatakan bahwa ahli kode adalah beralihnya suatu kode entah bahasa atau ragam bahasa tertentu dalam kode yang lain atau bahasa lain campur kode adalah dua kode atau lebih digunakan bersama tanpa alasan dan biasanya terjadi dalam situasi santai syair 1964 2069 bahasa yang keempat ada bahasa gaul bahasa gaul merupakan salah satu cabang dari bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk pergaulan istilah ini dimulai muncul pada akhir tahun 1980 pada saat itu bahasa gaul dikenal sebagai bahasanya para anak jalanan penggunaan bahasa gaul menjadi lebih dikenal layaknya ramai setelah debi sahirtian mengungkapkan kosa kata digunakan dalam komunitas tersebut dan menerbitkan kampus yang bernama kamus bahasa gaul pada tahun 1999 materi yang berikutnya ada jenis variasi bahasa cair dan Agustina 2010.260 mengungkapkan bahwa variasi bahasa itu ada beberapa jenis diantaranya variasi bahasa dari segi penutur yang variasi bahasa ideolek variasi bahasa ideolek adalah variasi bahasa yang bersifat perorangan menurut menurut konsep ideolek setiap orang mempunyai variasi bahasa atau ideoleknya masing-masing yang kedua ada variasi bahasa dialek variasi bahasa dialek adalah variasi bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif yang berada pada suatu tempat wilayah atau area tertentu umpamanya bahasa jawa dialek banyumas pekalongan surabaya dan lain sebagainya yang ketiga adalah variasi bahasa kronolek atau dialek temporal variasi dalam bahasa kronolek atau dialek temporal adalah variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok sosial pada masa tertentu misalnya variasi bahasa Indonesia pada masa tahun 30-an variasi bahasa pada tahun 50-an dan variasi bahasa pada masa kini yang keempat ada variasi bahasa sosiolek variasi bahasa sosiolek adalah variasi bahasa yang berkenan dengan status golongan dan kelas sosial para penuturnya variasi bahasa ini menyangkut semua bahasa masalah pribadi para penuturnya seperti usia pendidikan seks pekerjaan tingkat kebangsawan dan keadaan sosial ekonomi dan lain sebagainya variasi bahasa sosiolek dibagi menjadi sebagai berikut yang pertama variasi bahasa berdasarkan usia variasi bahasa berdasarkan usia yaitu bahasa yang digunakan berdasarkan tingkat usia yang kedua ada variasi bahasa berdasarkan pendidikan yaitu bahasa yang terkait dengan tingkat pendidikan si penggunaan bahasa yang ketiga adalah variasi bahasa berdasarkan seks variasi bahasa berdasarkan seks adalah variasi bahasa yang terkait dengan jenis kelamin dalam hal ini Pria atau wanita Yang keempat adalah Ada variasi bahasa berdasarkan profesi Variasi bahasa berdasarkan profesi Adalah variasi bahasa yang Terkait dengan jenis profesi Pekerjaan dan tugas para pengguna Bahasa tersebut Selanjutnya Variasi bahasa dari segi Keformalaan Josh, Chair dan Agustina 2010.270 Membagi variasi Bahasa atas lima macam Yang pertama ada ragam beku Atau frozen gaya Atau ragam beku adalah variasi bahasa Yang paling formal Yang digunakan pada situasi-situasi hikmat Misalnya dalam upacara Kenegaraan, khutbah Dan lain sebagainya Yang kedua ada ragam resmi Formal gaya atau ragam resmi adalah Variasi bahasa yang biasa digunakan pada Pidato, kenegaraan, rapat, dinas, surat, menyurat Dan lain sebagainya Yang selanjutnya Ragam usaha konsulatif gaya atau ragam Usaha atau ragam konsulatif Adalah variasi bahasa yang lazim Dalam pembicaraan biasa di sekolah Rapat-rapat atau pembicaraan yang Berorientasi pada hasil atau produksi Yang keempat ada ragam santai Kasual gaya bahasa Ragam santai adalah ragam bahasa yang digunakan Dalam situasi yang tidak resmi Untuk berbincang-bincang dengan keluarga Atau teman kekarib pada waktu istirahat dan sebagainya Yang kelima ada ragam akrab atau intimate Gaya atau ragam akrab adalah variasi bahasa Yang digunakan oleh para penutur Yang hubungan sudah akrab Variasi bahasa ini biasanya pendek-pendek dan tidak jelas Selanjutnya ada variasi bahasa dari segi sarana Variasi bahasa dapat pula dilihat dari segi sarana Atau jalur yang digunakan Misalnya telepon, telegraf, radio Yang menunjukkan adanya perbedaan Dari variasi bahasa yang digunakan Jenis-jenisnya adalah ragam atau variasi Bahasa lisan dan bahasa tulis Yang pada kenyataannya menunjukkan struktur yang tidak sama Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh